Perang Jawa, atau Perang Diponegoro, tahun 1825 sampai tahun 1830, adalah salah satu konflik terbesar dan paling berdarah dalam sejarah kolonial Belanda di Indonesia. Perang ini melibatkan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh utama yang memimpin pemberontakan melawan pemerintah kolonial Belanda, yang dipicu oleh berbagai ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik yang dirasakan oleh rakyat Jawa. Sebelum perang, Kesultanan Yogyakarta dan Belanda telah memiliki hubungan yang tegang. Pangeran Diponegoro, yang merupakan putra dari Sultan Hamengkubuwono III, merasa tidak puas dengan situasi di kerajaan, terutama campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan dan penindasan rakyat kecil. Salah satu titik didinya adalah kebijakan Belanda yang semakin menekan dengan pemungutan pajak yang berlebihan, serta pengambil alihan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan kolonial. Puncak ketegangan terjadi ketika Belanda berencana membangun jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegal Rejo. Bagi Diponegoro, tindakan ini dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap budaya dan agama. Ia kemudian memutuskan untuk tidak tinggal diam dan memulai gerakan perlawanan. Pada Juli tahun 1825, Pangeran Diponegoro menarik diri ke pegunungan dan membentuk pasukan gerilya. Ia mengangkat bendera perang dengan semangat jihad untuk melawan kekuasaan Belanda. Pasukan Diponegoro terdiri dari rakyat Jawa dari berbagai kalangan, terutama petani, ulama, dan bangsawan yang merasa tidak puas dengan Belanda. Perang ini juga memiliki dimensi spiritual karena Diponegoro dianggap sebagai tokoh yang membawa misi keagamaan dan kebangkitan Jawa. Serangan pertama yang dilakukan oleh pasukan Diponegoro berhasil menguasai beberapa wilayah penting di Jawa Tengah. Belanda yang terkejut dengan perlawanan ini kemudian mengerahkan pasukan besar untuk menumpas gerakan tersebut. Namun, strategi perang gerilya Diponegoro membuat Belanda kewalahan. Diponegoro dan pasukannya bersembunyi di pegunungan dan hutan, menyerang secara tiba-tiba dan kemudian mundur sebelum Belanda dapat membalas. Seiring berjalannya waktu, perang semakin meluas, mencakup wilayah-wilayah di seluruh Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur, perang ini menyebabkan kerugian besar di kedua belah pihak. Diponegoro menggunakan jaringan ulama dan pengikutnya untuk menyebarkan pengaruh perlawanan, sementara Belanda mengalami kesulitan dalam menumpas perlawanan karena sifatnya yang tersebar dan sulit diprediksi. Di sisi lain, Belanda mulai menggunakan strategi baru yang lebih agresif, termasuk menerapkan taktik benteng-benteng kecil yang dibangun di sekitar desa-desa untuk memutus jalur logistik dan komunikasi pasukan Diponegoro. Kebijakan ini cukup efektif dalam melemahkan kekuatan perlawanan, meskipun memakan waktu dan biaya besar bagi Belanda. Akhir perang dan penangkapan Diponegoro pada tahun 1829, posisi Diponegoro semakin terdesak, banyak pendukungnya yang gugur, ditangkap, atau menyerah karena kelelahan perang dan kelaparan, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jenderal de Kock terus menekan basis-basis perlawanan Diponegoro, sambil menawarkan perdamaian kepada tokoh-tokoh yang mendukungnya. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap melalui tipu muslihat, dalam perundingan di Magelang, di mana Diponegoro diundang untuk membicarakan perdamaian, ia dihianati dan langsung ditangkap. Diponegoro kemudian diasingkan ke Makassar, Sulawesi, hingga akhir hayatnya pada tahun 1855. Dampak dan warisan perang-perang Jawa menyebabkan kerugian besar, baik bagi pihak Belanda maupun rakyat Jawa, diperkirakan lebih dari 200 ribu orang tewas, sebagian besar diantaranya adalah penduduk sipil yang terjebak dalam konflik. Di pihak Belanda, perang ini menghabiskan biaya yang sangat besar dan menguras kekuatan militer mereka. Meskipun perang berakhir dengan kekalahan, pangeran Diponegoro tetap dikenang sebagai pahlawan nasional yang melawan kolonialisme dan ketidakadilan. Gerakan perlawanan yang ia pimpin menjadi simbol perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan, dan warisannya terus hidup dalam sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Warisan Diponegoro juga tercermin dalam semangat kebangsaan yang semakin tumbuh di Jawa dan daerah lain setelah perang berakhir. Pertempuran melawan Belanda tidak berhenti dengan berakhirnya perang Jawa, tetapi terus berlanjut hingga kemerdekaan Indonesia dicapai pada tahun 1945. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video ini, dukungan kalian sangat berarti bagi saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.